Teknik 3000 Dewa Gajah adalah salah satu teknik yang lebih terkenal. Itu sangat terkenal, secara relatif, persyaratannya tidak terlalu keras, tetapi itu adalah teknik yang sangat kuat. Tentu saja, ini relatif. Mereka yang bisa mengolah teknik 3000 Dewa Gajah semuanya jenius, terutama mereka yang berhasil mengolahnya. Kekuatan Dewa Gajah, Tubuh Gajah Dewa, Bantuan Gajah Dewa, Persatuan Gajah Dewa Pada awalnya, dia mengolah kekuatan Gajah Ilahi, yang memberinya kekuatan tak terbatas dengan lambayan tangannya dan kemampuan ofensif yang kuat. Bantuan Gajah Ilahi adalah kemampuan bertahannya dan kemampuan bertahannya sangat kuat. Bantuan Gajah Ilahi seperti binatang jinaknya, yang bisa bertarung dengannya. Persatuan Gajah Ilahi adalah untuk mengintegrasikan semua kemampuan ke dalam tubuh seseorang. Ini adalah dunia yang sangat tinggi dan sangat sulit. Saat ini, Song Tiangnya hanya berkultivasi ke ranah utama kedua. Tubuh Gajah Ilahi Ranah pertama memiliki kemampuan ofensif yang kuat, tetapi dalam hal kemampuan defensif, teknik 3000 Gajah Ilahi tidak bekerja. Tetapi jika dia mencapai tingkat tubuh Gajah Ilahi, itu akan berbeda. Pertahanan dan kemampuannya untuk menahan serangan akan meningkat lebih dari sekedar sedikit. Peningkatan ini merupakan perubahan kualitatif. Hanya ketika dia mencapai level tubuh Gajah Ilahi dia dapat menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Pada dasarnya, akan sulit menemukan lawan di dunia yang sama. Song Tiangnya berada di ranah ini. Selain itu, wilayahnya lebih tinggi dari kincuan, jadi dia tidak berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada alasan dia tidak bisa. Mengaum Gajah mengaum, tapi juga seperti trompet gajah. Gajah Ilahi adalah binatang buas, yang kuat pada saat itu. Itu seperti raungan singa, harimau, harimau, naga, naga. Suara keberadaan yang kuat seperti raungan. Ilusi emas samar dari Gajah Ilahi muncul di tubuh Song Tiangnya dan menyelimutinya. Kemudian, ilusi dengan cepat terwujud. Binatang Gajah Ilahi yang kuat dan menakutkan terbentuk. Tampak nyata, tetapi juga seperti air, mengelilingi Song Tiangnya. Ini adalah tubuh Gajah Ilahi. Itu adalah kemampuan bertahan, kemampuan bertahan yang sangat kuat. Serangan berat Gajah Ilahi. Kemudian, Song Tiangnya menepuk Kincuan dari jauh. Dengan gerakan telapak tangannya, seekor Gajah Ilahi emas besar terbentuk di bawah ilusi telapak tangannya dan hancur. Itu menabrak Kincuan. Itu adalah suara yang sangat besar. Langit seperti guntur bergulir dan angin menderu-deru. Fajrah Buddha. Kincuan tidak bergerak. Segel Buddha emas muncul di tubuhnya. Dewa dan Buddha. Ini adalah kemampuan bertahan dari lima elemen Dewa dan Buddha Kincuan. Selain itu, Kincuan memiliki Divine Silt Life Providence. Dalam hal pertahanan, dia tak tertandingi. Selama lawannya tidak berada pada level yang sama atau tingkat yang lebih tinggi darinya, dia pada dasarnya tidak pernah bertemu pertandingan. Song Tiangnya dan Kincuan sama-sama berada di alam Nirvana. Itu hanya alam awal, tetapi Song Tiangnya telah melampaui alam ke-13, melewati puncak, dan mencapai alam sempurna dari alam Nirvana. Kedua belah pihak penuh percaya diri. Ledakan. Kincuan memiliki token penguasa teritorial. Sebelum pertempuran, saya pasti akan melemahkan kekuatan abadi dari mata ilahi Anda. Jika Anda tidak berbicara tentang wilayah Anda, Kincuan pasti akan melemahkan Anda. Ditambah dengan domain Lord token, pelemahan ganda begitu hebat sehingga bahkan yang abadi pun tidak akan mampu menahannya. Mata Song Tiangnya melebar. Ini karena dia merasa Kincuan tidak akan bisa memblokir serangan ini apapun yang terjadi. Kekuatannya terletak pada kemampuan ofensif dan defensifnya. Serangan ini berat, dengan kekuatan metai, tapi Kincuan telah memblokirnya begitu saja. Dia tahu bahwa kekuatannya telah melemah pada awalnya. Itu sudah jelas. Selain itu, dia merasa kekuatannya sedikit berkurang, tetapi Song Tiangnya tidak berpikir bahwa itu karena token penguasa teritorial. Bahkan jika dia tahu efek dari token tuan teritorial, dia tidak akan percaya bahwa itu akan ada di Kincuan. Serangan ini membuat kulit kepala Song Tiangnya mati rasa. Karena dia tahu betul bahwa dia benar-benar bertemu lawannya kali ini. Kincuan sebenarnya sedikit terkejut. Serangan Song Tiangnya ini sangat kuat. Itu telah dilemahkan olehnya, tetapi serangan ini masih sangat kuat. Jika bukan karena pertahanannya yang kuat, jika itu adalah seseorang di alam nirvana, bahkan setelah dilemahkan, mereka tidak akan dapat memblokir serangan ini. Yayasan keluarga Song benar-benar tidak biasa. Setelah Kincuan memblokirnya, dia dengan cepat melakukan serangan balik. Segel Buddha 5 Elemen, Buddha S Segel S Segel S ini memiliki peluang untuk membekukan target. Ini tergantung pada kekuatan lawan. Semakin kuat lawan, semakin rendah probabilitasnya. Untuk beberapa orang spesial, mungkin tidak bisa membeku. Namun, apakah itu dibekukan atau tidak, akan ada efeknya. Pelan, pelan. Turunkan kecepatan reaksi. Ini adalah efek yang diinginkan Kincuan. Jika dibekukan, setelah ini berhasil, Kincuan dapat mengakhiri hidup target dalam waktu singkat. Namun, kemungkinan pembekuan ini sangat rendah. Tetapi pengurangan kecepatan akan muncul 100%. Ada peningkatan kumulatif dalam berapa banyak yang dikurangi. Awalnya tidak banyak, mungkin sekitar 5%. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan akan meningkat, tapi setidaknya 5%, atau mungkin tidak meningkat. Ini juga tergantung pada kekuatan lawan. Song Tiangye merasa tubuhnya agak lambat. Sangat menakutkan untuk mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi. Hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Jika reaksinya lambat, itu akan berbahaya. Meskipun itu hanya sedikit pengurangan. Tetapi ketika para ahli berjuang, mereka berjuang untuk hal kecil itu. Seringkali, hal kecil itulah yang menyebabkan kematian. Mengaum. Kincuan memanggil Gajah Naga Emas Bumi Besar. Gajah Naga Emas Bumi Besar juga memiliki kemampuan untuk mengurangi kecepatan. Dalam jarak tertentu, itu bisa mengurangi kecepatan tertentu. Ini adalah kemampuan khusus dari Great Earth Golden Dragon Elephant sebagai Raja Bumi. Itu tidak bisa dihapus. Tapi tingkat pengurangannya juga bergantung pada kekuatan lawan. Biasanya berkisar antara 5% sampai 50%. Dong Tian sangat kuat. Gajah Naga Emas Bumi Besar hanya mengurangi kecepatan dan reaksi sebesar 5%. Kemampuan ini dan kemampuan Ais Buddha. Itu tidak buruk. 10%. Cakar Naga Dewa Fajra. 5 elemen Tangan Naga Ilahi. 5 elemen Tinju Naga Ilahi. Dikombinasikan dengan kekuatan dunia. Kincuan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Plus, ada formasi 9 istana. Melawan Song Tiange, yang merupakan favorit keluarga, agak mudah. Kincuan dapat menghancurkan kepercayaan orang yang sombong dan memiliki mentalitas buruk pada saat pertama yang memungkinkan. Misalnya, yang paling dibanggakan Song Tiange adalah kekuatan serangannya yang kuat. Dan kekuatan pertahanannya. Namun kekuatan serangannya dengan mudah diambil oleh Kincuan. Ini adalah pukulan terbesar. Kincuan bisa melihat pukulan itu. Tetapi pada saat ini, Kincuan pasti akan memberinya pukulan lagi. Kincuan tahu keistimewaan teknik 3000 gajah ilahi. Itu memiliki serangan yang kuat dan pertahanan yang kuat. Jadi Kincuan memutuskan untuk menghancurkan pertahanan dan keyakinannya. 9 langkah menentang surga. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah yang dia ambil meningkatkan kekuatannya banyak. Tapi dia hanya bisa mempertahankan 1 serangan. Setelah 1 serangan, tidak peduli berapa banyak langkah yang dia ambil, semuanya akan hilang. Dan 9 langkah menentang surga sangat kuat, tetapi menghabiskan banyak energi. Dia tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu. Apalagi, dia butuh waktu untuk mengambil 9 langkah ini. Selama ini, dia tidak bisa menyerang. Jika dia menyerang, dia hanya bisa menahannya. 2802. Kincuan sekarang memahami fakta bahwa serangan lawannya sebelumnya tidak membahayakan dirinya. Jadi sekarang dia dengan tidak hati-hati menggunakan 9 langkah melawan langkah surga. Nyatanya, durasi penggunaan 9 langkah melawan langkah surga tidak lama, tetapi bagi seorang seniman bela diri yang kuat, kali ini cukup bagi lawan untuk menyerang Anda beberapa kali. Semakin kuat metode kultivasi dan keterampilan bertarung, semakin jelas kekurangannya. Dan serangan paling sederhana adalah yang tercepat. Tentu saja, metode kultivasi yang baik akan lebih kuat dan cacatnya relatif lebih sedikit, tetapi membutuhkan bakat tinggi bagi kultivator untuk mempraktikannya. Segera, Kincuan telah mengambil 3 langkah. Auranya terus meningkat, ini jelas. Song Tiangnya sedikit panik. Tetapi kesadarannya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat membiarkan Kincuan melanjutkan, jika tidak, sesuatu akan terjadi. Meski dia yakin dengan pembelaannya, dia tetap tidak mau mengambil risiko. Sudah waktunya untuk berpikir, menilai, dan membuat keputusan. Kincuan sudah mengambil langkah keempat. Auranya meningkat lagi. Faktanya, peningkatan kekuatan bersifat menyeluruh. Misalnya, ketika Kincuan menggunakan 9 langkah melawan langkah surga, itu akan meningkatkan kekuatannya, dan peningkatan kekuatan secara alami mencakup kemampuan untuk menahan serangan. Awalnya, kemampuan Kincuan untuk menahan serangan sudah kuat. Bahkan jika dia diserang saat menggunakan 9 langkah melawan langkah surga, Kincuan bahkan lebih tahan saat ini. Bang! Song Tiangnya buru-buru menyerang dan memukul Kincuan. Tapi Kincuan memiliki 36 teknik dao hebat untuk melindungi dirinya sendiri. Harus dikatakan bahwa kekuatan Song Tiangnya sangat bagus, terutama dalam hal serangan. Teknik dao besar Kincuan untuk melindungi dirinya sendiri telah rusak. Tapi ini hanya penghalang terluar. Serangan yang tersisa jatuh ke tubuh Kincuan, tidak menyebabkan kerusakan. Song Tiangnya sudah melihat pertahanan Kincuan sebelumnya. Sekarang, itu sebenarnya sesuai harapannya, tetapi dia berpikir bahwa jika Kincuan ingin menggunakan metode kultivasi yang kuat, pertahanannya pasti tidak sekuat itu. Jadi dia mencobanya, kalau-kalau dia berhasil. Langkah kelima. Kincuan mengambil langkah kelima dari sembilan langkah melawan langkah surga. Auranya naik lagi. Pada saat ini, Kincuan pada dasarnya tak terbendung. Dengan segala macam peningkatan, kekuatannya telah naik ke tingkat yang sama sekali baru. Bahkan jika Kincuan tidak berada di alam tinggi nirvana. Namun, ranah Song Tiangnya sebenarnya telah dilemahkan oleh Kincuan. Saat ini, Song Tiangnya tidak menyerang lagi. Sebaliknya, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Pertahanan. Meskipun Song Tiangnya sangat percaya diri dalam pembelaannya sendiri, ini adalah kemampuan alam pertahanan gajah ilahi dari seni 3000 Dewa Gajah. Dia percaya pada seni 3000 Dewa Gajah. Namun, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dia tetap menggunakan semua kemampuan yang dapat meningkatkan pertahanan dan perlawanannya. Langkah ke-6. Langkah ke-7. Song Tiangnya memandang Kincuan dan mulai khawatir lagi. Langkah ke-8. Mengambil langkah ini seperti menaiki tangga ke surga. Langkah ini seperti menginjak hati Song Tiangnya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa tercekik. Ekspresinya juga berubah. Pada saat ini, Kincuan sudah berjalan di udara. Dia seperti dewa. Ki alami di tubuhnya sangat tenang. Meskipun dia terlihat seperti melayang di udara dan agresif, pada saat ini, Kincuan terlihat lebih tiada taraf. Elegan di dunia yang kacau. Cakar Naga Dewa Fajra. Kincuan masih menggunakan Fajra Divine Dragon Claw. Kemampuan ini memiliki kemampuan yang kuat untuk menembus pertahanan. Terutama di bawah peningkatan alam sembilan langkah menentang surga. Kekuatannya pasti tak terbayangkan. Kincuan juga tahu bahwa kemampuan pertahanan Song Tiangnya akan sangat kuat. Karena itu, dia tidak menahan diri. Mengaum. Diiringi raungan naga yang mengguncang langit. Seekor naga emas dengan cahaya kemasan mengayunkan cakar naga emasnya dan merobek Song Tiangnya. Pada saat itu, dunia berubah. Song Tiangnya, yang berada di pemerintahan, bahkan merasa sedikit tidak nyaman untuk bergerak. Itu adalah perasaan yang aneh, seolah-olah dia dikunci. Ledakan. Yang ekstrim. Serangan Kincuan menghantam Song Tiangnya. Sesosok terbang. Hantu gajah ilahi emas telah rusak. Pakaian Song Tiangnya menjadi merah, merah darah. Auranya lemah. Dia tidak mati, tetapi dia terluka parah. Kincuan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia tidak terlalu puas dengan serangannya. Tetapi memikirkannya, dia tidak bisa tidak merasa puas. Lagi pula, dia hanya berada di level pertama alam Nirvana. Apalagi kemampuan Song Tiangnya untuk menahan serangan sangat kuat. Serangan yang bisa melukai serius Song Tiangnya pasti sangat kuat. Kincuan mengira serangan ini bisa merenggut nyawa Song Tiangnya. Kincuan berani membunuhnya. Dia sudah melihat niat membunuh Song Tiangnya sebelumnya. Dia tidak akan sopan kepada orang seperti itu. Sekarang, Kincuan ragu apakah akan melakukannya lagi atau tidak. Pada saat ini, seseorang muncul di samping Song Tiangnya dan mengangkatnya. Dia kalah. Aku akan membawanya pergi dulu dan mengunjunginya di lain hari. Orang itu pergi setelah mengatakan itu. Dia berasal dari keluarga Song, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Song Tiangnya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, juga tidak menghentikannya. Dia masih membutuhkan sedikit waktu sekarang. Dikatakan bahwa dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Tidak sulit bagi Kincuan untuk berurusan dengan salah satu dari mereka, bahkan jika mereka berada di alam nirvana. Tetapi jika ada lebih banyak dari mereka, dia merasa bahwa dia tidak dapat menangani mereka. Selain itu, dia masih memiliki kuil dewa perang di belakangnya, jadi terkadang dia masih memiliki beberapa keraguan. Namun, Kincuan tahu bahwa dia akan mengantarkan masa damai yang singkat. Keluarga Song tidak akan langsung melakukan apapun padanya. Song Tiangnya berbeda dari Song Si Huang. Song Tiangnya dikalahkan. Tampaknya dia dikalahkan dalam satu pukulan, tetapi semua orang dapat melihat bahwa gerakan Kincuan seharusnya merupakan gerakan membunuh. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa Song Tiangnya bukan tandingan Kincuan. Tapi bisa juga dikatakan bahwa ada celah besar antara Song Tiangnya dan Kincuan. Song Tiangnya adalah putra surgawi dari keluarga Song. Dia adalah kebanggaan keluarga Song. Dia juga masa depan keluarga Song. Sekarang Song Tiangnya dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda darinya, mereka tidak percaya bahwa Kincuan tidak memiliki ahli di belakangnya atau kekuatan kuat yang mendukungnya. Karena mereka tahu betul apa yang diwakili oleh seorang pemuda yang luar biasa. Kekuatan yang lemah tidak bisa memupuk para jenius. Bahkan jika dia sangat berbakat, itu tidak akan berhasil. Jalan kultifasi lebih bergelombang dari yang bisa dibayangkan. Tidak ada ruang untuk kelalaian, dan seseorang harus melindungi dan mengawalnya. Kincuan bisa sampai ke tempatnya hari ini karena kebaikan beberapa wanita di awal. Pada saat kritis, mereka mengulurkan tangan membantu, jika tidak, dia sudah lama jatuh. Namun, bakatnya sangat bagus. Sepanjang jalan, dia mengandalkan fisiknya yang kuat, dan tentu saja, dia tidak dapat melakukannya tanpa dukungan dari orang-orang bangsawan. Misalnya, Cu Si dan King Su. Misalnya, Tantai Huang Ching. Misalnya, Kota Cheng. Tunggu, belum lama ini, Kincuan bahkan harus mengandalkan perlindungan wanita untuk berdiri di sini di Tanah Sembilan Surga. Jadi, apa yang ditunjukkan Kincuan sekarang membuat keluarga Song harus berpikir lebih jauh. Karena mereka tidak mampu untuk kalah. Song Tiang-e sebenarnya adalah ujian terakhir. Mereka tidak berani menyerang Kincuan. 2803 Keluarga Song membawa kembali Song Tiang-e yang terluka parah dan segera merawatnya. Itu adalah ramuan terbaik. Adapun dokter, mereka tidak membutuhkannya. Prajurit yang kuat memiliki kendali yang jauh lebih baik atas tubuh mereka daripada para dokter itu. Paling-paling, mereka membutuhkan ramuan dari alkemis. Oleh karena itu, mereka sangat jelas tentang cedera Song Tiang-e, dan keluarga telah menyiapkan ramuan. Ambil segera, lalu sembuhkan dan pulihkan. Pada dasarnya, itu bisa mengurangi kerusakan seminimal mungkin. Jika dia pulih dengan baik, dia pada dasarnya bisa pulih ke puncaknya. Itu hanya cedera serius, dan fondasinya tidak terluka. Namun, yang mengkhawatirkan keluarga Song adalah kerusakan psikologis Song Tiang-e. Bagaimanapun, dia bangga tidak memiliki saingan di antara teman-temannya. Kali ini, dia bertemu kincuan, yang merupakan kemunduran besar. Dikatakan bahwa beberapa kemunduran itu bagus. Tapi itu juga tergantung pada jenis kemundurannya. Beberapa kemunduran mungkin menyebabkan dia tidak dapat berdiri lagi. Selain itu, meski kemunduran dikatakan baik, nyatanya tidak ada yang mau mengalami kemunduran, karena harganya mungkin terlalu tinggi. Seseorang harus sangat menderita untuk keluar darinya. Atau bisa dikatakan bahwa tidak mungkin untuk keluar sepenuhnya. Selain itu, jika seseorang benar-benar berpikir bahwa beberapa kemunduran itu baik, mungkin tidak sebaik yang mereka pikirkan. Mengatakan kemunduran itu baik mungkin hanya untuk menyemangati diri mereka sendiri, yang merupakan alasan bagi pecundang. Banyak orang tidak pernah mengalami kemunduran dalam hidup mereka, dan mereka tidak pernah bertemu dengan lawan yang sebenarnya. Mereka teliti dan berbakat, dan mereka tidak pernah menemui masalah yang tidak bisa mereka tangani. Bukankah ini semacam kehidupan yang tidak penuh? Jika seseorang harus mengatakan bahwa hidup itu tidak sempurna tanpa mengalami kemunduran dan kemunduran, maka orang hanya dapat mengatakan bahwa dia sakit kepala dan harus mencari masalah. Kehidupan Song Tiangai berjalan mulus. Bahkan, kebanyakan orang akan mengalami kemunduran. Tanpa kemunduran, terlalu sedikit orang yang tidak pernah mengalaminya. Mereka mungkin tidak langka, tapi jumlahnya kurang dari satu dari seratus atau seribu orang. Kemunduran bukanlah masalah besar, selama Anda bisa menahannya, berusaha lebih keras, dan berdiri. Ini adalah keuntungan dari kemunduran. Karena kamu lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mengalami kemunduran, mentalitas Anda akan berubah. Lain kali, Anda mungkin menerimanya dengan lebih tenang dan mengurangi kemungkinan dipukuli menjadi orang bodoh. Gigih. Tapi harus ada peluang. Lagi pula, kemunduran mewakili bahaya. Kemungkinan besar Anda akan mati sebelum mengalami kemunduran. Jadi beberapa kemunduran tidak dapat dicoba dengan mudah. Song tianggih bangun, dan matanya redup. Dia masih tidak bisa melupakan pertempuran. Dia selalu menjadi orang yang paling luar biasa, sasaran kecemburuan banyak orang. Dia adalah seorang jenius muda, jenius, dan masa depan klan Song. Dia merasa bisa bersaing dengan orang-orang muda paling berprestasi di dunia. Tapi sekarang dia berada di sembilan surga, dia ditekan oleh seseorang yang lebih muda darinya. Dia tidak takut gagal. Dia takut dihancurkan. Alangkah baiknya jika ahli dari generasi ayahnya bisa menghancurkannya. Bagaimanapun, ada jarak usia. Ketika dia mencapai usia itu, dia pasti bisa melampaui mereka. Oleh karena itu, dia tidak akan merasa buruk jika dia gagal. Namun, kalah dari kincuan berbeda. Terlebih lagi, dia telah kalah telak. Dalam sekejap, semua kebanggaan yang dia bangun selama bertahun-tahun telah hancur. Matanya tak bernyawa saat pikirannya mengembara. Keluarga Song menghela nafas dan tidak berusaha membujuknya. Karena tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berjalan keluar. Jika dia tidak bisa keluar, maka dia akan lumpuh total. Mereka secara alami berharap Song Tiang E akan keluar. Bagaimanapun, Song Tiang E tetaplah masa depan keluarga Song. Jika itu orang lain, itu tidak mungkin. Meskipun keluarga Song kecil sekarang, masih ada beberapa anak muda yang baik. Namun, dia masih kalah dengan Song Tiang E. Setelah mengalahkan Song Tiang E, Kincuan tidak bersemangat. Dia sangat tenang, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele. Tetapi yang lain berbeda. Belakangan ini, beberapa situasi keluarga Song telah diketahui oleh beberapa orang. Orang-orang ini tahu siapa Song Tiang E di keluarga Song. Dengan penjelasan ini, kekuatan Kincuan naik beberapa tingkat lagi, dan dia sudah menekan Tuan Muda Chang Lan. Banyak orang mengatakan bahwa Kincuan bukan hanya ahli muda nomor satu. Tetapi beberapa orang juga mengatakan bahwa Kincuan tidak sebaik Tuan Muda Chang Lan. Kincuan telah memukuli seorang pemuda. Dan Tuan Muda Chang Lan telah mengalahkan pemimpin Sekte Pedang Sembilan Surga. Nilai ini sangat tinggi. Begitu banyak orang juga berpikir bahwa Tuan Muda Chang Lan lebih kuat itu benar. Tetapi beberapa orang juga mengatakan bahwa Song Tiang E jauh lebih baik daripada orang-orang di tingkat Sekte Pedang Sembilan Surga. Namun pada akhirnya, dia masih dihancurkan oleh Kincuan. Jadi orang-orang ini masih menganggap Kincuan lebih kuat, terutama mereka yang pernah melihat pertempuran antara Kincuan dan Song Tiang E. Banyak orang juga memperhatikan masalah. Keluarga Song telah menderita kerugian yang sangat besar, tetapi mereka masih tenang dan tidak mengganggu Kincuan lagi. Banyak orang mengatakan bahwa keluarga Song takut. Namun ada juga yang mengatakan bahwa masalah ini pasti belum selesai. Jika keluarga Song benar-benar dapat menanggung kehilangan ini, maka di hari-hari berikutnya pasti akan ada banyak kekuatan untuk menantang mereka. Wanita itu sangat santai sekarang. Dia telah membalas dendam dan merasa bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikejar. Jika bukan karena fakta bahwa Kincuan tidak menginginkan posisi penguasa kuil dari Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, dia pasti akan memberikannya kepadanya. Saat ini, tugas terpenting adalah bagaimana lebih dekat dengannya, lebih dekat dengannya. Memikirkan beberapa hal yang telah terjadi sebelumnya, sebenarnya keduanya telah membuat sedikit kemajuan. Misalnya, wanita itu diam-diam menciumnya. Meski hanya ciuman di wajah, itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Juga, wanita itu masih memiliki kepercayaan diri. Dia tidak kekurangan apapun. Kincuan juga merasakan perubahan pada wanita itu. Dia dulunya adalah seorang Dewi, murah hati dan tegas. Lagipula, Kincuan masih membutuhkan perlindungannya sebelumnya. Tapi sekarang, sebagian besar waktu dihabiskan untuk belajar memasak. Jika Kincuan menganggur, dia akan membiarkan Kincuan mengajarinya. Kincuan tidak punya pilihan selain mengajarinya. Mengajari orang lain memasak, terutama dalam hal pengajaran langsung. Bakat wanita ini dalam kultivasi sangat bagus, tetapi dalam hal memasak, hanya bisa dikatakan bahwa bakatnya rata-rata, sangat rata-rata. Tapi Kincuan selalu merasa bahwa wanita ini sepertinya sengaja melakukannya. Dia tidak berani mengkonfirmasi pemikiran ini, tetapi dia merasa itu sedikit. Terutama ketika datang ke pengajaran langsung. Nyatanya, Kincuan merasa keterampilan pisau tidak perlu dipraktikkan. Dia adalah seorang kultivator yang kuat, jadi tentu saja tidak ada yang bisa dikatakan tentang keterampilan pisau, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya sama sekali. Makan, berkultivasi. Kincuan dalam kondisi seperti itu sekarang. Dia tidak terburu-buru dan tidak lagi ingin menerobos. Bahkan bisa dikatakan terserah takdir apakah dia berhasil menerobos atau tidak. Dia tidak sengaja menerobos. Tapi terkadang, ajaib seperti ini. Ketika Anda tidak menginginkannya, Anda mendapatkan lebih banyak. Semakin Anda menginginkannya, semakin Anda tidak bisa mendapatkannya. Kincuan menerobos. Tingkat kedua dari alam nirvana. Ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi juga merupakan hal yang baik untuk dapat melakukannya lebih awal. Kincuan masih sangat terkejut. Hati-hati merasakannya, peningkatan kekuatan dari tingkat kedua alam nirvana masih sangat kuat. Setidaknya dibandingkan dengan level pertama alam nirvana, kekuatannya telah meningkat sebesar 30%, yaitu sekitar 30%. 2804 Peningkatan ranah kecil secara langsung meningkatkan kekuatannya saat ini sebesar 30%. Lagi pula, itu hanya dunia kecil dan itu bukan dunia kecil yang penting. Ada beberapa alam kecil yang penting di alam kecil, seperti alam keempat, ketujuh, kesembilan, kedua belas, ketiga belas, puncak, kesempurnaan, dan alam setengah langkah terakhir. Alam ini bisa menggandakan kekuatan seseorang atau bahkan lebih. Ini juga mengapa ada kesenjangan yang sangat besar antara nirvana rilem dan surga dan bumi. Kesenjangan antara setiap alam besar sangat besar. Terlebih lagi pada tahap-tahap selanjutnya. Sangat sulit bagi orang normal untuk melintasi wilayah kecil untuk bertarung. Jika mereka melintasi alam kecil yang krusial, seperti alam keempat, ketujuh, dan kesembilan, celah kekuatan akan semakin besar. Ini juga mengapa mereka yang melintasi alam untuk ditantang semuanya jenius, monster yang tiada taranya. Satu alam yang lebih tinggi bisa menghancurkan orang sampai mati. Selama seseorang satu alam lebih tinggi dari Anda, akan sulit bagi Anda untuk kalah. Jenius normal, bahkan sangat kuat akan merasa sulit untuk melewati dunia ini. Belum lagi ketika bakat semua orang serupa, seseorang tidak bisa menang meski ada perbedaan kecil. Bahkan menang sekali akan membutuhkan kebetulan. Inilah mengapa Kincuan bekerja keras untuk berkultivasi dan mencoba menerobos beberapa alam kecil. Setidaknya menerobos alam kecil ini akan meningkatkan kekuatannya banyak. Ini sangat penting bagi Kincuan. Tahap yang lebih tinggi dari alam Nirvana dan yang setelahnya membutuhkan waktu untuk menggiling tetapi yang di depan tidak terlalu sulit untuk Kincuan dan waktunya tidak akan terlalu lama. Keluarga Song merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani menyerang Kincuan. Ini tidak sesuai dengan aturan. Sebenarnya, hal tabu terbesar bagi keluarga besar dan beberapa kekuatan besar adalah menyerang generasi muda. Jika mereka menyerang para jenius di kalangan generasi muda, mereka akan mendekati kematian. Ini akan menjadi kekhawatiran akan kematian. Keluarga Song tidak berani menyentuh Kincuan sekarang. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan apa yang ada di balik Kincuan. Karena itu, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka sedikit khawatir pihak lain akan melanjutkan masalah ini. Keluarga Song merasa sedikit tidak berguna. Setelah datang ke sembilan surga, mereka merasa bahwa mereka tidak dapat dikendalikan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi hal seperti itu terjadi dalam waktu yang singkat. Semua orang di keluarga Song merasa seolah-olah ada ikatan yang ketat di atas kepala mereka. Mereka tidak bisa lagi memikirkan apa yang ingin mereka lakukan di masa lalu, tapi sekarang mereka tidak bisa. Hal utama adalah keluarga Song merasa sedikit tidak nyaman di sembilan langit. Memikirkan kembali saat dia pertama kali datang ke sini, dia sangat terkenal dan bahkan membunuh beberapa orang. Bahkan sekarang, dia sedikit takut. Jika kekuatan di belakang Kincuan tidak tahan dan bergerak, dapatkah keluarga Song menghentikannya? Tapi dia tidak bergerak. Apakah ini berarti kekuatan itu lebih rendah dari keluarga Song? Atau, meskipun mereka memiliki keturunan yang luar biasa seperti Kincuan, mereka tidak memiliki kekuatan yang besar. Apakah yang disebut kekuatan besar itu hanya isapan jempol dari imajinasinya? Dia memikirkannya dengan hati-hati, lalu mengumpulkan semua informasi tentang Kincuan dan mempelajarinya. Mata keluarga Song berbinar. Ini sebenarnya sangat jelas. Kincuan tampaknya tidak memiliki kekuatan besar di belakangnya. Kincuan juga orang luar dan tampaknya berasal dari tempat yang lebih lemah. Informasi ini juga tidak salah. Oleh karena itu, keluarga Song sekarang yakin bahwa Kincuan adalah monster dan bukan produk dari kekuatan yang kuat. Ini menyebabkan keluarga Song merasakan darah mereka mendidih. Seorang jenius yang belum dewasa sepenuhnya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Misalnya, sebelum dewasa, dia bisa menjadi salah satu dari mereka. Mungkin di masa depan, saat dia kembali, dia akan menjadi penolong yang baik. Ada situasi lain. Itu untuk membunuhnya. Sebelum dia dewasa, mereka akan membunuhnya di buayan. Kemudian, sembilan surga tidak lagi menjadi ancaman. Salah satu dari mereka baik-baik saja. Keluarga Song menimbang pro dan kontra. Yang pertama biasanya relatif kurang berisiko. Lagi pula, jika mereka memberi manfaat kepada orang-orang, paling banyak mereka tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Biasanya, selama mereka bukan orang yang tidak berperasaan, mereka pasti akan membantu mereka. Hal utama adalah bahwa dengan bakat kincuan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki alam nirvana atau bahkan alam setengah langkah. Dia bahkan bisa mencapai alam hidup dan mati. Yang kedua adalah membunuh kincuan dan memastikan posisi keluarga Song sebagai penguasa sembilan surga. Ada banyak manfaat untuk ini. Lagi pula, kemungkinan mereka membunuh untuk kembali tidak tinggi. Jika tidak ada yang salah, mereka harus tinggal di sini selama bertahun-tahun. Jika mereka membunuh kincuan, maka mereka akan dapat melindungi reputasi keluarga Song. Itu juga akan membuat keluarga Song tidak terlalu menjadi ancaman di sini. Lagi pula, mereka tidak tahu bagaimana hadiah kincuan nantinya. Jadi, keluarga Song sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa tidak ada yang disebut ahli di balik kincuan. Bunuh dia, bunuh dia dan tiangnya akan menjadi lebih baik. Seorang lelaki tua berkata, Semua orang terdiam untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar. Meskipun mereka yakin tidak ada ahli di balik kincuan, jika ada, maka keluarga Song akan berada dalam krisis besar. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa ahli di balik kincuan lebih kuat dari keluarga Song. Mereka mempertimbangkan pro dan kontra. Bagaimanapun, ini adalah pilihan. Pemberani akan mati sementara yang penakut akan mati. Ada banyak manfaat membunuh kincuan. Song tiangnya bisa menjadi lebih baik dan reputasi keluarga Song bisa dipulihkan. Dalam jangka panjang, keluarga Song harus memiliki semua hak untuk berbicara. Tapi ada juga kerugiannya. Mereka takut pembunuhan itu akan gagal. Tidak peduli apa alasannya, begitu pembunuhan gagal, itu akan menjadi ancaman bagi keluarga Song. Itulah mengapa banyak orang bingung, diam, dan meronta-ronta. Pada akhirnya, lelaki tua itu membuat keputusan. Bunuh dia. Mereka harus membunuhnya dan memblokir semua rute pelarian. Mereka harus berhasil dan tidak boleh gagal. Itu adalah keputusan akhir. Berikutnya adalah penempatan keluarga Song. Bagaimanapun, mereka masih khawatir kincuan akan melarikan diri. Begitu stok potensial yang luar biasa lari, dia pasti akan kembali di masa depan. Saat itu, mereka tidak tahu apakah keluarga Song dapat menghentikannya. Kincuan tidak tahu bahwa keluarga Song akan membunuhnya. Nyatanya, dia masih menganggap keluarga Song tidak punya nyali. Tapi dia masih meremehkan pentingnya reputasi keluarga Song. Karena selama kincuan masih hidup, keluarga Song tidak bisa mengangkat kepala. Lagipula, kincuan telah melukai serius Song Sihuang dan Song Tianghe. Ini adalah kompetisi antara anak muda dan masa depan. Orang-orang muda adalah masa depan. Dapat dikatakan bahwa pada level ini, selama anak muda itu kuat, masa depan pasti akan kuat. Hal utama adalah Song Tianghe bukanlah pemuda biasa. Dia adalah masa depan keluarga super dari luar. Tapi dia tidak bisa mengalahkan kincuan. Dan celah itu tampaknya sangat besar. Itulah mengapa orang-orang di sini bisa melihat masa depan. Seberapa kuat kincuan di masa depan adalah sesuatu yang bisa mereka lihat sekarang. Dia pasti bisa melampaui keluarga Song. Dia bahkan bisa meninggalkan sembilan surga dan pergi ke dunia yang lebih megah. Banyak orang bahkan berpikir tentang bagaimana bergabung dengan kekuatan kincuan. 2.805 Namun, orang-orang dari kuil dewa perang surga ke-9 semuanya adalah pewaris dewa perang. Kincuan hanya ingin menyelesaikan misi warisan dewa perang. Karena itu, dia tidak berniat menerima lebih banyak orang. Dalam sejarah kuil dewa perang, apakah mereka menerima orang yang bukan pewaris dewa perang? Ada, tapi tidak banyak. Warisan God of War adalah sistem yang matang. Pada dasarnya, masih banyak pewaris dewa perang. Oleh karena itu, kuil dewa perang biasanya hanya menerima pewaris dewa perang. Keluarga Song sekarang sedang mendiskusikan tindakan balasan sedikit demi sedikit. Juga, dia harus melakukan penelitian tentang kepribadian kincuan. Akhirnya mereka melihat harapan. Wanita, wanita kincuan. Dari sudut pandang keluarga Song, para wanita itu adalah wanita kincuan, dan kincuan sangat setia. Selama dia mengendalikan wanita-wanita ini, dia tidak akan pergi bahkan jika dia diusir. Oleh karena itu, ini adalah prasyarat untuk menghilangkan ancaman pelarian kincuan. Selama mereka tidak lari, mereka yakin bisa membunuh kincuan, dan itu tidak akan terlalu sulit. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, jika mereka tidak bisa membunuh seseorang di tingkat pertama atau kedua alam nirvana, itu hanya akan menjadi fantasi. Oleh karena itu, rencana terakhir mereka dibentuk. Demi keamanan, mereka akan menangkap semua wanita di sekitar kincuan. Ini adalah langkah pertama. Jika ini tidak berhasil, langkah selanjutnya tidak dapat dilakukan. Dengan kekuatan mereka, menangkap beberapa wanita sangatlah mudah. Setidaknya itu tampak sederhana bagi mereka. Dalam keadaan normal, memang tidak sulit. Lagi pula, kekuatan keluarga Song berada di atas sembilan surga. Kultivasi kincuan dari tingkat kedua alam nirvana sangat stabil. Itu sekokoh batu. Tingkat kultivasinya meningkat setiap hari, dengan kecepatan konstan, tetapi tidak lambat. Dia tidak memahaminya pada awalnya, tetapi dia memahaminya seiring berjalannya waktu. Ini adalah hasil dari persiapan yang baik. Kincuan adalah contoh khas dari orang yang dipersiapkan dengan baik. Sekarang dia telah mencapai alam nirvana, itu telah menjadi pertumbuhan yang eksplosif. Ketika orang lain mencapai alam nirvana, mereka akan benar-benar melambat. Bahkan bisa dikatakan bahwa melangkah lebih jauh sama sulitnya dengan naik ke langit. Keadaan pikiran banyak orang bahkan telah berubah. Setelah mencapai alam nirvana, dia benar-benar rileks dan tidak berpikir untuk menerobos lagi. Lagi pula, alam nirvana adalah alam yang paling istimewa. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan umurnya telah meningkat pesat. Tentu saja, ini adalah hasil dari usahanya. Kincuan telah menstabilkan kultifasinya di tingkat kedua nirvana rilem. Dia sudah mulai mempersiapkan alam ketiga. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini, Song Klan sudah mulai bergerak, dan target mereka adalah Mysterious Lady Srin of the Nine Heavens. Ini karena penyelidikan mengungkapkan bahwa Kincuan paling peduli pada Chu Si dan Kingsu. Oleh karena itu, selama mereka dapat menangkap Chu Si dan Kingsu, dapat dikatakan bahwa mereka telah berhasil. Dari sudut pandang Song Klan, mereka hanya menangkap Kincuan karena mereka takut Kincuan mungkin memiliki cara untuk melarikan diri. Lagi pula, sekali naga tersembunyi seperti Kincuan melarikan diri, itu akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Song. Keluarga Song tidak berpikir bahwa Kincuan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Tetapi sulit untuk mengatakannya di masa depan. Selain itu, Klan Song juga telah membuat persiapan untuk membatasi kemampuan Kincuan untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, Klan Song telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan. Mereka memiliki beberapa harta dan teknik kultivasi dengan kemampuan ini. Semuanya sudah siap, ayo pergi. Keluarga Song tidak terlalu memikirkan kuil wanita misterius sembilan langit. Klan Song telah mempelajari kekuatan sembilan surga, termasuk kekuatan dan warisan mereka. Mereka bahkan bisa melacak asal-usul beberapa sekte kembali ke tempat asalnya. Pemahaman mereka tentang beberapa sekte bahkan lebih baik daripada sekte di sembilan surga ini. Oleh karena itu, Klan Song tidak dapat dikendalikan. Mereka tidak perlu khawatir apakah ada keberadaan yang menakutkan di belakang mereka. Kuil wanita misterius dari sembilan surga memiliki batasan. Semua sekte besar memilikinya. Ini sangat penting. Itu adalah mekanisme pertahanan yang akan diaktifkan pada saat-saat khusus. Klan Song telah menyelidiki semua ini. Malam itu gelap. Klan Song dengan tegas bergerak. Target mereka adalah Misterious Lady Temple of the Nine Heavens. Tidak banyak orang yang pergi. Itu tidak berguna. Yang utama adalah ada ahlinya. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Sebagai seorang pria, dia secara alami membutuhkan sedikit cinta. Tapi di sembilan surga ini, satu-satunya yang bisa membuatnya bertindak sedikit lancang adalah Tantai Huangqing. Oleh karena itu, Kincuan diam-diam bersembunyi di kamar Tantai Huangqing. Lokasinya adalah kuil wanita misterius dari sembilan surga. Meskipun Cusi dan Kingzu tidak mengatakan apa-apa, Kincuan tidak ingin dia melihatnya. Karena itu, dia bersembunyi di kamar Tantai Huangqing. Tantai Huangqing memandang Kincuan tanpa daya. Ketika Kincuan berusia 20-an, mereka berdua adalah murid dari sekte Suanmen. Saat itu, ada beberapa kesalahpahaman. Sebenarnya, ada kuncup cinta. Meskipun mereka tidak benar-benar menjadi suami istri, setelah hal itu terjadi, hati mereka sedikit berubah. Sekarang mereka bertemu lagi, mereka perlahan mendapatkan kembali perasaan masa lalu. Tantai Huangqing telah merindukan Kincuan selama beberapa tahun terakhir. Kincuan berbaring di pangkuannya dengan ekspresi puas. Keduanya meringkup di tempat tidur. Tapi pakaian mereka sangat rapi. Itu hanya interaksi sederhana. Ketika seseorang bersama dengan seseorang yang mereka sukai, mereka tidak hanya memiliki pikiran acak. Mustahil untuk mengatakan bahwa seseorang tidak memiliki pikiran acak. Itu naluri. Tetapi perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah pengekangan dan emosi. Aroma yang samar. Kincuan menutup matanya dalam kenikmatan. Separuh wajahnya bertumpu pada perut Tantai Huangqing. Hatinya sangat damai. Tantai Huangqing menundukkan kepalanya untuk melihat pria ini. Wajahnya masih sama seperti sebelumnya, tapi ada sedikit kedewasaan dan ketenangan. Pada saat ini, Kincuan membuka matanya. Tatapannya yang lembut, jernih dan alami, membawa serta perasaan tenang. Juga, tatapan ini memiliki perasaan yang sangat intim. Tatapan ini membuatnya merasa bahwa dia tidak kesepian, dan dia merasa bahagia. Dia melihat Kincuan membuka matanya, dan dia menatap Kincuan. Mata mereka bertemu. Tatapan Tantai Huangqing tanpa sadar menghindarinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi itu naluriah. Jantungnya berdetak sedikit kencang. Kincuan melihat ekspresi Tantai Huangqing sangat senang. Ini bukan pertama kalinya, tetapi setiap kali dia melihatnya, hatinya akan tergerak. Melihat kecantikan tak tertandingi yang sedikit pemalu ini, Kincuan harus menciumnya apapun yang terjadi. Pada saat ini, Kincuan berhenti. Tantai Huangqing memandang Kincuan dengan ekspresi serius. Cepat dan temukan Kingsu, kata Kincuan lembut. Tantai Huangqing mengangguk. Hari sudah larut malam. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Cusi dan Kingsu. Sebelum ini, Kincuan telah merasakan bahwa seseorang telah menyelinap ke kuil wanita mistik sembilan surga. Seseorang yang bisa menyelinap ke Nine Heaven Mystic Lady Temple jelas bukan orang biasa. Kincuan hampir secara naluriah tahu bahwa itu adalah seseorang dari keluarga Song. Karena selain keluarga Song, tidak ada seorang pun di sembilan langit yang bisa melakukan itu. Jika seseorang dari keluarga Song datang ke sini, Kincuan akan dapat langsung menebaknya. Oleh karena itu, hatinya dipenuhi dengan kemarahan, jenis kemarahan yang mencapai puncaknya. Baginya, Kincuan bisa menerimanya. Tapi bagi mereka, Kincuan sudah mengambil keputusan. Tidak ada keluarga Song. Kincuan memiliki sembilan langkah istana, dan ada formasi di kuil wanita mistik sembilan surga. Ini bisa diblokir sedikit. 2806 Meskipun Kincuan telah memikirkannya, dia tidak berharap klan Song benar-benar datang dan menggunakan metode yang tidak ingin dia lihat. Sebenarnya, ketika Song klan muncul, Kincuan tahu apa yang mereka rencanakan. Tetapi orang harus mengatakan bahwa langkah ini sangat berguna. Selama mereka punya tangan, maka dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia lakukan saat itu. Ini juga mengapa Kincuan marah. Jadi sejak klan Song melangkah ke kuil Dewi Empyrean, Kincuan telah memutuskan untuk bertarung sampai mati bersama mereka. Dia tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, tapi itu tidak berarti di masa depan. Kuil Dewi Empyrean memiliki formasi yang hebat. Itu tidak sepenuhnya diaktifkan sebelumnya karena beberapa formasi akan sangat merepotkan untuk diaktifkan. Mereka hanya akan diaktifkan sebagai pilihan terakhir. Jadi formasi itu tidak diaktifkan. Tapi sekarang mereka Beberapa formasi hanya bisa digunakan sekali. Setelah diaktifkan, itu tidak akan berguna. Jika mereka ingin menggunakannya lagi, mereka harus mengaturnya lagi. Formasi seperti itu menggunakan bahan berharga. Itu sangat kuat, tapi itu sebuah kemewahan untuk menggunakannya sekali. Tapi sekarang Song klan ada di sini, mereka harus mengaktifkannya. Tantai Huangqing berhak mengaktifkannya. Hanya dua orang yang berhak mengaktifkan kuil Dewi Empyrean. Salah satunya adalah Cu Si Kingsu. Yang lainnya adalah Tantai Huangqing. Kuil Dewi Empyrean didukung oleh kedua wanita ini. Iya, ada juga beberapa batasan dan harta yang ditinggalkan oleh kuil Dewi Empyrean. Tapi berurusan dengan Song klan masih agak sulit. Lagi pula, klan Song adalah tamu dari pesawat yang lebih tinggi. Bahkan jika dia dipukuli di alam tinggi sampai vitalitasnya sangat rusak, apa yang tersisa setelah datang ke sembilan surga masih merupakan surga luar, orang luar. Di sembilan surga, klan lagu adalah keberadaan yang paling istimewa. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Permaisuri masih seorang domain lord, tapi dia masih tidak bisa berurusan dengan Song klan. Kesenjangan antara klan Wenren dan klan Song masih merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebus oleh Dao Agung. Sekarang, Kincuan tidak tahu seberapa kuat eksistensi terkuat klan Song. Itu jelas bukan alam nirvana yang lengkap. Bahkan mungkin lebih dari setengah langkah ke alam hidup dan mati. Iya, alam hidup dan mati. Namun, Kincuan tahu bahwa meskipun itu adalah alam hidup dan mati, di bawah token Tuan Domain dan pembatasan hukum dunia, mereka paling banyak akan setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Tentu saja, alam hidup dan mati setengah langkah ini adalah jenis yang hanya selangkah lagi dari alam hidup dan mati. Alam hidup dan mati setengah langkah juga merupakan alam, dan ada perbedaan di alam ini. Namun, jika seseorang berada di alam hidup dan mati dan dikenal sebagai alam hidup dan mati setengah langkah, maka alam hidup dan mati setengah langkah ini adalah eksistensi terkuat di alam ini. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang juga dibatasi pada alam hidup dan mati setengah langkah yang dapat menandinginya. Keluarga Song sangat percaya diri. Kali ini, mereka hanya mengirim tiga orang. Kincuan dan Tantai Huangqing sudah bercampur dengan Chusi dan Kingsu. Chusi dan Kingsu memiliki token Permaisuri Agung pada mereka. Ini juga akan melemahkan kekuatan pihak lain saat berhadapan dengannya. Token Permaisuri Agung memiliki efek yang sama dengan token penguasa domain dan tidak dapat ditumpuk. Kincuan punya satu, tapi Tantai Huangqing tidak, jadi dia harus melindungi Tantai Huangqing. Nyatanya, hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah membawa kedua gadis itu pergi dari sini. Tapi sepertinya sudah terlambat. Target pihak lain sudah jelas. Tampaknya mereka telah menyelidiki secara menyeluruh dan menutup semua rute pelarian Kincuan. Tidak hanya itu, ada juga larangan. Kincuan tidak punya pilihan selain memanggil Raja Kera. Oleh karena itu, Kincuan melepaskan salah satu treasure bis miliknya. Pembatasan pihak lain adalah semacam pembatasan mental. Jika Kincuan ingin melarikan diri, atau jika kedua gadis itu ingin melarikan diri, dia akan dapat mendeteksinya. Oleh karena itu, Kincuan tidak bisa lari sekarang. Dia harus memanggil Raja Kera terlebih dahulu. Raja Kera adalah orang pertama di sembilan surga yang mencapai alam nirvana. Ya, manusia. Sekarang, Kincuan harus menunda pihak lain. Ketika Raja Kera datang, dia akan lebih percaya diri. Raja Kera mungkin tidak bisa mengalahkan Kincuan, tapi itu karena dia terlalu lemah. Jika dia bisa menutupi kelemahannya dan memperkuatnya sedikit lagi, apa yang akan terjadi? Orang harus tahu bahwa Raja Kera sudah berada di alam nirvana. Setelah digosok oleh Kincuan, bahkan jika pihak lain berada di alam hidup dan mati setengah langkah, dia masih akan sangat lemah. Saat itu, Raja Kera masih bisa bertarung. Domain Lord Token, Gatai Celestial Might, dan hukum langit dan bumi hampir memotong setengah kekuatan pihak lain. Itu adalah potongan dari alam hidup dan mati setengah langkah. Binatang harta karun Kincuan sangat cepat. Mengirim pesan ke Raja Kera, dan kemudian Raja Kera akan bergegas. Ini akan memakan waktu sangat sedikit. Mereka semua ada di kota suci, jadi jaraknya tidak jauh. Keluarga Song tidak bermoral. Selama Kincuan tidak lari, atau lebih tepatnya, mereka merasa dia tidak bisa lari, maka semuanya akan menjadi batu. Kincuan yakin selama Raja Kera datang, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ini adalah sumber kepercayaan Kincuan, dan itu juga alasan mengapa Raja Kera harus bergabung. Inilah yang paling dikhawatirkan Kincuan tentang situasi hari ini. Dalam situasi ini, Kincuan masih dirugikan karena tingkat kultifasinya yang rendah. Oleh karena itu, dia membutuhkan seorang seniman bela diri dengan tingkat kultifasi yang tinggi di sisinya. Sebenarnya, dengan tingkat kultifasi Raja Kera, selama Kincuan ada di sisinya, pada dasarnya dia bisa dikatakan tak terkalahkan di sembilan langit. Tapi dia takut pada orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Ini adalah pengecualian, keberadaan khusus yang tidak bisa diukur menurut keadaan normal. Lagipula, manusia terkuat di sembilan surga awalnya berada di alam nirvana. Sekarang, seniman bela diri live and day at realm setengah langkah datang. Ini adalah penindasan total. Tidak ada cara untuk bertarung sama sekali. Kesenjangan itu terlalu besar. Tidak ada cara untuk bertarung. Dalam keadaan normal, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Kincuan sebenarnya bisa dikatakan sebagai keberadaan yang spesial. Kemampuan pelemahannya yang kuat mengabaikan perbedaan tingkat kultifasi. Banyak orang bisa melemahkan kemampuan, tapi untuk para ahli yang jauh lebih kuat dari mereka, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Kalaupun berhasil, pelemahannya akan sangat kecil. Oleh karena itu, kemampuan ini bisa dikatakan sedikit tidak berguna. Sebagian besar waktu, itu tidak berguna. Para ahli dapat menghilangkan gangguan semacam ini, dan beberapa harta bahkan dapat menahan kemampuan ini. Tapi gatai Celestial Might Kincuan berbeda. Itu sangat mendominasi dan mengabaikan segalanya. Selain itu, selama pertempuran, itu tidak bisa dihilangkan. Itu sangat mendominasi dan tidak bisa dihilangkan. Tidak peduli metode apa yang digunakan, itu tidak dapat dihapus. Dia hanya bisa menunggu pertempuran berakhir. Setelah beberapa waktu, itu akan hilang. Kemampuan ini sudah sangat menakutkan, dan dengan Domain Lord Token. 2807 Sisi Kincuan sudah memasuki kondisi defensif. Mereka bertiga tidak peduli tentang itu. Mereka harus bertindak cepat jika ada yang berubah. Langit berubah warna. Seorang lelaki tua melambaikan tangannya dan angin serta awan berubah. Pada saat itu, seluruh dunia diselimuti awan gelap. Aura yang samar-samar terlihat menyelimuti seluruh area. Dalam aura ini, persepsi lelaki tua itu meningkat beberapa kali. Dia bahkan bisa menggunakan pikirannya untuk mengunci area terbatas ini. Kincuan mengerutkan kening. Dia sudah melemahkan mereka. Namun meski begitu, mereka bertiga masih sangat kuat. Tidak ada pilihan. Siapa yang meminta mereka menjadi jauh lebih lemah. Pada prinsipnya, Cusi dan King Zhu adalah yang terkuat. Ranahnya, selain Baf Kincuan dan Token Permaisuri Agungnya. Jadi, dia seharusnya lebih kuat dari Kincuan sekarang. Lagi pula, dia mendapat manfaat dari Baf Kincuan. Menyerang. Ketiga lelaki tua itu menyerang bersama. Ada tiga orang di pihak Kincuan. Mereka ingin segera menangkap Cusi dan King Zhu. Paling tidak, mereka ingin menangkap Tante Huang Ching atau membunuh Kincuan. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Kincuan mundur. Tanah berguncang dan getaran menyebar ke segala arah. Itu seperti jaring laba-laba. Di atas bumi, termasuk langit di atas bumi, dikelilingi oleh kekuatan misterius. Pelan, pelan. Kecepatan reaksi lebih rendah. Ini adalah rencana Kincuan. Kincuan mengurangi kekuatan lawannya, termasuk kecepatan mereka. Jika kekuatan mereka berkurang, kecepatan mereka juga akan berkurang. Ini adalah pengurangan menyeluruh. Ditambah lagi dengan kemampuan Great Earth Golden Dragon Elephant. Peng-peng-peng. Kincuan masih sangat gugup. Dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada kedua gadis itu. Jadi, Kincuan menggunakan semua kemampuannya. Kincuan tidak terlalu khawatir. Di sembilan surga, tidak peduli seberapa kuat mereka, Kincuan merasa bahwa dia akan mampu melawan mereka untuk waktu yang singkat. Dia juga memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dewa Buddha lima elemen dapat menyelamatkan hidupnya. Ini telah diuji dan pasti bisa menyelamatkan hidupnya. Di masa lalu, ketika dia berada dalam situasi paling berbahaya, dia langsung diteleportasi. Pada saat itulah Suhe mengira Kincuan sudah mati dan kehilangan ingatannya. Selain itu, Kincuan masih memiliki jimat penyelamat jiwa. Kedua gadis ini juga memilikinya. Selain ini, ada yang lain. Oleh karena itu, meskipun dia tidak dapat menahannya untuk waktu yang singkat, dia setidaknya dapat bertahan dua kali. Sayangnya, formasi tersebut telah dihancurkan oleh pihak lain menggunakan metode yang tidak diketahui. Jika dia memiliki formasi susunan dan arayde foring bis, Kincuan merasa bahwa dia dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun, formasi tersebut juga memiliki kekurangan. Jika dia terlalu mengandalkan formasi, akan mudah terjadi kesalahan. Alasan utamanya adalah beberapa harta karun secara khusus digunakan untuk menghancurkan susunan dan langsung menghancurkannya. Harta karun seperti itu sangat berharga, tetapi pada saat-saat kritis, tidak peduli betapa berharganya itu, masih ada orang yang akan menggunakannya. Harta dimaksudkan untuk melayani manusia. Pada saat-saat kritis, inilah nilainya. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Itu tidak seperti harta lainnya yang bisa terus meningkatkan kekuatan seseorang. Selain itu, itu juga bukan tipe yang bisa dikonsumsi. Selama itu mengenali pemiliknya dan dikenakan di tubuh seseorang, itu akan terus meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, harta yang digunakan untuk menghancurkan formasi biasanya tidak berguna. Mereka hanya bisa digunakan pada saat-saat genting untuk menghancurkan formasi. Formasi dalam Istana Dewi Misterius Sembilan Surga dipatahkan menggunakan metode seperti itu. Yang diinginkan pihak lain adalah kecepatan. Mereka harus segera mengendalikan situasi. Hanya saja mereka tidak menyangka kincuan ada di sini. Apakah ini hal yang baik? Mereka tidak tahu. Saat ini, tidak ada jalan keluar. Saat ini, mereka hanya bisa keluar dan menghancurkan kincuan. Saat ini, mereka harus membunuh kincuan. Setelah langkah ini diambil, tidak ada jalan untuk mundur. Cu Si dan King Zu berada di bawah banyak tekanan. Saat ini, mereka mencoba yang terbaik untuk menghadapi lawan mereka. Mereka juga harus menjaga kincuan dan Tantai Huang Ching. King Zu, jangan khawatirkan aku. Tunggu sebentar. Pembantu kita akan segera datang. King Zu berkata kepada Cu Si dan King Zu dengan cara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Melihat waktu, Raja Monyet akan segera tiba. Cu Si dan King Zu memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat melakukannya. Mereka hampir tidak bisa berurusan dengan satu. Saat ini, kincuan hanya bisa menerima pukulan. Sementara itu, Tantai Huang Ching dilindungi oleh kincuan dan Cu Si serta King Zu. Kulit kincuan tebal dan bisa dipukuli. Namun, itu juga tidak baik. Lagi pula, perbedaan kultivasi terlalu besar. Saat ini, mereka terutama memiliki hewan jinak Nirvana Rilem tingkat kelima untuk menahan lawan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melindunginya. Bayi naga itu sangat marah. Itu sudah luar biasa. Selain kultivasinya, ada juga dorongan dari kincuan. Hal utama adalah bahwa binatang buas kincuan semuanya sangat tahan lama. Selain binatang harta karun, bayi naga lebih kuat dari binatang harta karun. Ketiga lelaki tua itu tidak bisa tenang lagi. Awalnya, mereka mengira situasi ini akan berakhir dalam hitungan menit. Namun, mereka sebenarnya menemui jalan buntu. Ini bukan hal yang baik. Itu tidak bagus sama sekali. Mereka sedikit cemas. Namun, harta karun ini terlalu kuat. Mereka harus waspada terhadap mereka. Jika mereka ceroboh, harta karun itu bisa melukai mereka. Dong dong dong. Langkah kaki yang berat bisa terdengar dari jauh. Kincuan tahu bahwa Raja Monyet telah tiba. Seorang pria jangkung dan kokoh bergegas dengan kecepatan yang menakutkan. Begitu dia berada dalam jangkauan. Kincuan segera memberinya semua dorongan. Dia berada di puncak Nirvana Rilem. Dengan dorongan ini, kekuatannya melonjak lagi. Setelah kekuatan lawan melemah, dia hampir jatuh dari alam hidup dan mati setengah langkah. Dia terus berfluktuasi antara alam hidup dan mati setengah langkah dan puncak alam Nirvana. Raja Monyet juga berada di alam ini setelah didorong. Dia awalnya berada di puncak Nirvana Rilem dan memiliki fisik dari garis keturunan Monyet Dewa. Meskipun dia memiliki teknik transformasi, esensinya masih merupakan garis keturunan Monyet Dewa. Oleh karena itu, ketika Raja Monyet datang, tekanan di pihak Kincuan berkurang. Tanpa perlu Kincuan mengatakan apa-apa, Raja Monyet langsung bergabung dalam pertempuran. Kali ini, ekspresi ketiga lelaki tua itu sangat berubah. Sejak kapan ahli Nirvana Rilem puncak muncul di sembilan surga? Selain itu, ini bukan ahli Nirvana Rilem puncak biasa. Ini membuat kesimpulan mereka sebelumnya bahwa tidak ada ahli di belakang Kincuan yang sedikit terguncang. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Selain itu, keluarga Song tidak takut pada siapapun, bahkan jika lawannya datang dari tempat lain. Terus, kekuatan pertempuran Raja Monyet sangat kuat. Dengan dorongan dari Kincuan, itu sedikit terlalu kuat, menekan seorang lelaki tua. Kincuan melihat situasinya. Sudah waktunya untuk serangan baliknya. Kincuan harus membunuh ketiga orang dari keluarga Song hari ini. Kekuatan pertempuran ketiga lelaki tua itu sudah menurun. Ini karena hati mereka dalam kekacauan, dan kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya juga menurun. Ketika para ahli bertarung, moral satu pihak tinggi, sedangkan moral pihak lain rendah. Kontras semacam ini hanya akan menjadi semakin besar. Kincuan diam-diam memindahkan King Kong Rat. Temukan peluang. Saat ini, Raja Monyet sedang menyerang dengan sekuat tenaga. Kincuan berurusan dengan seorang lelaki tua sambil melihat lelaki tua itu berkelahi dengan Raja Monyet. Tunggu kesempatan. Dia hanya membutuhkan kesempatan. Begitu King Kong Rat berhasil menyerang, tidak peduli siapa itu, akan sulit untuk menghindari kematian. 2.808 Sebenarnya, Kincuan merasa bahwa yang terkuat di antara binatang buasnya bukanlah tikus intan. Namun, jika seseorang berbicara tentang binatang paling menakutkan yang dapat menciptakan keajaiban, itu pasti adalah tikus berlian. Kemampuan dan ukuran khusus tikus intan, terutama kemampuan bawaannya. Pengeboran Lubang Pengeboran Lubang Dewa Sekarang dia berada di tingkat kelima alam nirvana, Kincuan merasa bahwa bahkan seseorang di puncak alam nirvana tidak akan mampu menahannya. Itu terlalu kejam. Tetapi prasyaratnya adalah pengeboran lubang dewa harus mencapai target. Selama itu mencapai target, kekuatannya akan sangat menakutkan. Jika mencapai target, itu pada dasarnya akan berakhir. Bahkan dewa tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Kincuan memiliki banyak metode pengendalian, sehingga dapat dikatakan bahwa harta karun, tikus intan, dapat menciptakan keajaiban. Sekarang, Kincuan sedang menunggu kesempatan. Hal utama adalah Raja Kera berada di atas angin. Ini adalah kesempatannya. Metode interferensi Kincuan masih sangat kuat. Anggur naga emas. Kincuan langsung menggunakan Golden Dragon Fin pada mereka berdua. Bagaimanapun, Raja Kera tidak perlu khawatir. Kincuan sudah berkomunikasi dengannya. Bahkan jika mereka berdua terikat, itu baik-baik saja. Raja Kera tidak peduli, tetapi sesepu di seberangnya tidak bisa. Dia mengelak. Kincuan langsung menyimpan Golden Dragon Fin. Raja Kera sekali lagi mengikutinya seperti bayangan. Orang tua itu sudah menghabiskan banyak energi hanya untuk menghindari serangan itu. Ini adalah pertempuran gesekan. Jadi sekarang, itu adalah pertempuran gesekan. Kincuan tidak takut akan pertempuran gesekan. Dia hanya takut tidak bisa bertarung. Sejak awal, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Selama dia bisa mempertahankan kebuntuan ini, Kincuan yakin dia akan menang pada akhirnya. Tetua itu sedikit panik. Dia benar-benar panik. Cepatlah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tetua itu mengirimkan suaranya kedua tetua lainnya. Transmisi ini menyebabkan hati kedua tetua lainnya bergetar. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Mereka tidak bisa menjatuhkan mereka sekarang. Meskipun Cu Si dan King Zu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka tidak dapat mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Wanita lain adalah titik terobosan, tetapi Kincuan dan beberapa binatang iblis melindunginya dengan rat. Resistensi Kincuan terhadap serangan sangat kuat. Bagaimanapun, selama itu adalah serangan terhadap Tante Huang Ching, dia akan menerimanya. Nyatanya, sebelum pihak lain membunuh Kincuan, mereka tidak berani membunuh kedua wanita tersebut. Jika mereka melakukan itu, mereka akan membuat Kincuan marah dan dia akan mengambil risiko karena putus asa. Selama mereka bisa menahan Kincuan di sini dan membunuhnya, akan lebih baik bagi mereka untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Awalnya, semuanya berjalan dengan baik, dan semuanya berjalan lancar. Namun, dengan penambahan pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba, situasi yang baik tiba-tiba menghilang, dan mereka bahkan sedikit dirugikan sekarang. Mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun di sembilan surga yang berada di puncak alam panjing. Tapi ada satu sekarang. Ini adalah variabel. Mungkinkah orang ini telah kembali dari luar? Karena mereka yang mampu mencapai nirvana perfect realm pada dasarnya bukanlah orang-orang di sini. Terlebih lagi, pria itu jelas hanya berada di tingkat kedua alam nirvana. Bagaimana dia bisa menahan serangannya? Ini agak terlalu keterlaluan. Namun, dia begitu nyata. Kincuan menggunakan golden dragon fin beberapa kali. Perlahan, dia menemukan pola lelaki tua ini. Namun, dia juga bisa melihat bahwa metode penghindaran ini memiliki peluang sukses tertinggi. Jadi, Kincuan melihat ke medan perang, dan kemudian dia memerintahkan tikus intan untuk menyelinap. Hubungan antara Kincuan dan binatang itu sangat tepat. Ini juga merupakan kekuatan batu Tauti. Semuanya telah disiapkan. Kemudian, dia hanya perlu memaksa lelaki tua itu selangkah demi selangkah ke posisi yang dirancangnya. Anggur naga emas. Orang tua itu mengelak. Dia telah melakukannya puluhan kali sebelumnya, dan pada dasarnya dia bisa mengelak dengan terampil, jadi dia tidak merasakan banyak perbedaan. Namun, kali ini berbeda. Saat dia mengelak, dia merasakan bahaya. Saat itulah dia menghabiskan seluruh kekuatannya, dan sebelum dia bisa menghasilkan lebih banyak energi. Ini bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Pikirannya juga akan merasa sedikit lelah pada saat itu. Namun, pada saat ini, dia merasakan bahaya. Dia tahu bahwa ini bukan hal yang baik. Itu tidak bagus sama sekali. Namun, dia secara naluriah mengeluarkan harta di tubuhnya. Jubah surgawi sutra emas. Dia melindungi hatinya. Dia melindungi kepalanya. Aho. Namun, lelaki tua itu hanya merasakan hawa dingin di selangkangannya, diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengalir ke tubuhnya. Orang tua itu panik. Dia tidak bisa mengendalikan situasi ini, dan pembuluh darahnya meledak. Wajahnya menjadi ungu, dan dia menyerang benda asing di tubuhnya, tetapi itu sia-sia. Dia bahkan tidak tahu apa itu. Sangat cepat, itu mencapai hatinya. Ya, hatinya dimakan lagi. Meskipun telah mengalami nirwana, tidak ada bedanya dengan tahu di bawah gigi tikus intan. Hatinya hancur, dan tenggorokannya patah. Semuanya berakhir. Orang tua itu pingsan. Salah satu dari tiga lelaki tua itu telah meninggal. Mangki King merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, dia berteman dengan Kincuan. Raja Kera terus bertarung, dan targetnya adalah yang lain. Kali ini, dia menyerang pria tua itu dengan Cu Si dan Kingsu. Pria tua itu, yang awalnya berada di atas angin, langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, kematian lelaki tua itu merupakan pukulan besar bagi dua lelaki tua yang tersisa. Mereka bertiga memiliki kekuatan yang sama, dan jika mereka bisa membunuh satu, mereka bisa membunuh dua. Emosi berdampak besar pada kekuatan tempur seseorang. Ini adalah perasaan kesulitan. Dikatakan bahwa seseorang harus bertarung dengan kekuatan yang tak tertahankan, mengendarai angin dan memecahkan ombak. Jika situasinya bagus, maka antusiasme seseorang akan tinggi, dan kekuatan tempurnya akan semakin kuat. Namun, ketika seseorang merasa bahwa situasinya tidak ada harapan dan tidak mungkin untuk menang, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Kali ini, tidak perlu menggunakan tikus berlian untuk menyerang diam-diam. Mereka hanya perlu bekerja sama dengan Monkey King dan Kingsu. Sangat cepat, lelaki tua itu dikelilingi oleh bahaya. Dia kelelahan karena bertahan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Orang tua lainnya melihat ini, dan dia tahu bahwa jika dia tidak membantu orang tua itu, dia akan segera dibunuh. Jika itu terjadi, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa, dan akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Karena itu, dia hanya bisa bertemu dengan lelaki tua itu dan bertarung bersama. Namun, Kincuan pasti tidak bisa membiarkan lelaki tua itu pergi. Anggur Naga Emas Bang Anggur Naga Emas yang besar melesat ke langit, menghalangi jalan lelaki tua itu. Bang Orang tua itu menyerang dengan ganas, ingin menghancurkan Golden Dragon Fin. Namun, yang mengejutkan lelaki tua itu adalah Dragon Fin yang aneh ini tidak menghilang. Harus diketahui bahwa benda ini terbentuk dari energi esensi, dan harus bisa dihancurkan. Memang, itu terbentuk dari energi. Namun, itu juga tergantung pada ranah seseorang. Selama energi esensi seseorang terus dikonsumsi, Golden Dragon Fin ini bisa dikatakan lebih nyata dari yang sebenarnya. Ini karena teknik kultivasi yang kuat dan keterampilan bertarung juga menghabiskan banyak energi esensi. Dikatakan bahwa ketika para ahli bertarung, kemenangan dan kekalahan akan diputuskan dalam sekejap. Meskipun ini dilebih-lebihkan, dalam keadaan normal, kemenangan dan kekalahan akan diputuskan dengan sangat cepat. Ini karena konsumsinya terlalu besar, dan tidak bisa mendukung pertempuran yang panjang. 2809 Orang tua itu tidak bisa menghancurkan pohon anggur naga emas, jadi pohon anggur itu menghalangi jalannya. Kincuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Golden Dragon Fin memiliki daya tahan yang begitu mengerikan. Dia mengerti setelah memikirkannya. Kekuatannya telah mencapai alam nirvana, sehingga ketangguhan Golden Dragon Fin telah mengalami perubahan yang luar biasa. Anggur naga emas sebelumnya sudah sangat menakutkan, terutama dalam hal ketangguhan. Sekarang, ketangguhannya telah meningkat berkali-kali lipat. Orang tua itu menyerang beberapa kali. Dia tidak percaya. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menerobos tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tanpa sadar, keringat dingin muncul di wajahnya. Karena jika dia ditahan, bagaimana dia bisa membebaskan diri? Dengan penundaan ini, lelaki tua lainnya sudah dalam bahaya. Dia berada dalam situasi yang mengerikan. Lagi pula, tikus intan sedang menonton dari samping. Orang tua itu tidak bisa melawan dengan seluruh kekuatannya karena dia tidak tahu apa yang membunuh rekannya. Tetapi dia tahu bahwa hal yang berbahaya ada di sampingnya. Dia tidak berani berkonsentrasi, jadi kekuatan tempurnya secara alami menurun. Maka, Raja Monyet mengambil kesempatan itu dan melukainya. Ini membuat situasi saat ini menjadi lebih buruk. Untuk membuat pihak lain panik. Golden Steel Rat memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menggunakan godly tuneling. Jika berhasil, itu akan menuai kehidupan pihak lain. Jika gagal, itu akan membuat pihak lain panik. Ancaman tikus intan terlalu besar. Siapapun yang mengalaminya akan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Lebih baik menghadapinya sendirian. Masih ada cara untuk memastikan bahwa dia tidak akan terluka. Tapi serangan diam-diamnya terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga membuat seseorang gemetar ketakutan. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kali tikus intan menyerang, itu akan membuat pihak lain merasa seperti melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Rasanya mereka masih hidup, seperti baru saja selamat dari bencana. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Itu terlalu berbahaya. Keberadaan berbahaya itu selalu menemukan waktu terbaik untuk menyerang diam-diam. Itu kebetulan untuk bisa menghindarinya. Orang tua yang dihentikan oleh kincuan dengan cepat menyadari keseriusan masalahnya. Jika dia tidak bisa cepat bertemu dengan lelaki tua lainnya, maka satu-satunya hasil adalah kematian. Tapi bagaimana dia bisa melewati blokade pohon anggur? Dia tidak bisa memecahkannya. Jika dia hanya memutarnya, maka itu akan sulit. Pohon anggur bisa bergerak, dan sangat cepat. Alasan utamanya adalah terlalu besar. Jika dia ingin mengitarinya, pihak lain hanya perlu memindahkan tanaman merambat sedikit untuk memblokirnya. Ini adalah penghalang yang tidak dapat diatasi. Semakin dia cemas, semakin dia tidak bisa melewatinya. Di sisi lain, kincuan masih bisa ikut campur. Pada akhirnya, lelaki tua itu masih tidak bisa mengelak dari serangan tikus intan. Setelah lebih dari selusin serangan, mereka akhirnya berhasil. Tikus intan bisa gagal sekali, dua kali, atau bahkan seratus kali. Namun, lelaki tua itu tidak mampu gagal sekalipun. Ini adalah teror tikus baja emas. Kecuali jika Anda benar-benar berkultivasi ke tubuh emas legendaris, dan jenis yang tidak memiliki kekurangan. Mungkin hanya tubuh pada level itu yang bisa melawan tikus baja emas dan bersaing dengannya. Namun, teror dari keberadaan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tikus intan dengan kultivasinya saat ini. Orang tua lainnya meninggal. Hanya lelaki tua yang diblokir oleh Golden Dragon Finn yang tersisa. Pada saat ini, kincuan telah menyingkirkan Golden Dragon Finn. Namun, dua dari tiga lawan sudah mati. Raja Kera akhirnya menyaksikan betapa menakutkannya kincuan. Dia sekarang kagum pada kincuan. Sebelumnya, dia hanya bersikap sopan. Dia selalu merasa kultivasinya tinggi. Meski kalah dalam kompetisi, dia masih sedikit tidak yakin. Namun, kincuan banyak membantunya, jadi dia adalah orang yang berterima kasih. Sekarang, hanya ada satu orang tua terkepung yang tersisa. Dia masih tidak bisa menerimanya. Kekuatan apa yang dimiliki oleh mereka bertiga. Mereka benar-benar jatuh di sini di sembilan langit. Dia tidak mengerti mengapa orang terkuat hanya ada di Nirvana Rilem. Di masa lalu, mereka dapat dengan mudah membunuh tiga orang seperti itu dengan satu tamparan. Namun, dua temannya yang lain terbunuh oleh kekuatan seperti itu. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Mereka tidak akan meninggalkan alasan apapun. Pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan akhirnya mati. Pihak lain berasal dari keluarga Song. Tidak ada keraguan tentang ini. Hanya keluarga Song yang memiliki kekuatan seperti itu. Tindakan keluarga Song kali ini berarti tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Kincuan pasti akan menghancurkan keluarga Song. Pertempuran telah berakhir. Kincuan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia memiliki dorongan tiba-tiba hari ini dan bersikeras menemukan Kaisar Tantai untuk berhubungan intim dengannya. Jika dia tidak ada di sini. Jika dia tidak ada di sini, Cu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching tidak akan bisa menghentikan mereka. Kincuan tidak berani memikirkan konsekuensinya. Meskipun kultivasinya saat ini dianggap rendah di mata orang-orang ini, pertempuran di sini, apakah itu Raja Kera atau yang lainnya. Tanpa dia, mereka bukan apa-apa di depan ketiga lelaki tua ini. Mereka bahkan tidak bisa bertahan sebentar jika mereka ingin membunuh mereka. Tapi jika dia ada di sini, dia malah bisa membunuh mereka. Dari awal hingga akhir, dia pada dasarnya dalam keadaan dipukuli. Meskipun pertempuran sudah berakhir, Kincuan tidak santai. Karena pengorbanan ketiga lelaki tua ini, keluarga Song mungkin menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawannya. Inilah mengapa waktu sangat berharga dan dia harus memanfaatkannya dengan baik. Jadi Kincuan hanya bisa kembali ke tempatnya bersama para gadis. Karena ada formasi di sana. Formasi ini tidak biasa. Peningkatan kekuatan Kincuan adalah karena dukungan dan perlindungan Formation Deforming Beast. Apalagi formasi ini sangat istimewa. Itu adalah formasi di dalam formasi. Bahkan jika pihak lain menggunakan harta untuk menembus satu lapisan, masih ada dua lapisan. Harta yang digunakan untuk menerobos formasi biasanya sulit digunakan terus-menerus. Beberapa bahkan item sekali pakai. Tidak mudah menembus tiga lapisan berturut-turut. Bahkan jika itu rusak, Kincuan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Satu untuk mengatur formasi, yang lain untuk menghancurkannya. Namun, Arrayroh yang telah disiapkan oleh Kincuan bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan hanya dengan alat pemecah Arrayroh yang sederhana. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan listrik dan hanya bisa mengandalkan harta, maka harta itu harus sangat berharga. Oleh karena itu, itu tidak terlalu berbahaya. Saat ini, Kincuan harus meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, binatang buasnya adalah tiga alam kecil yang lebih tinggi darinya. Selama wilayah kultifasinya meningkat, binatang buasnya akan sangat menakutkan. Jika kekuatannya mencapai Great Circle of Nirvana Realm, apakah binatang buasnya akan mencapai Life and Death Realm? Binatang buasnya telah melampaui alam besar sebelumnya. Hanya di alam Nirvana dia terjebak. Mungkin celah kekuatan untuk alam terakhir terlalu besar. Bahkan jika dia tiga alam kecil lebih tinggi, itu tidak cukup untuk mencapai alam berikutnya. Saat ini, ini adalah satu-satunya penjelasan. Oleh karena itu, bahkan jika Kincuan mencapai lingkaran besar alam Nirvana, akan sangat sulit bagi binatang buasnya untuk mencapai alam hidup dan mati. Tapi ini hanya tebakan. Bahkan jika mereka tidak bisa mencapainya, mereka masih bisa mencapai alam hidup dan mati setengah langkah. Jika itu adalah setengah langkah Life and Death Realm yang menghargai binatang buas dan bayi naga, menghancurkan keluarga Song akan semudah membunuh ayam dan anjing. 2810. Keluarga Song masih menunggu kabar. Klan Song dapat dikatakan memiliki tingkat keberhasilan 90% dalam operasi ketiga lelaki tua ini. Mereka tidak akan gagal. Sebenarnya, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Song tidak melihat medan perang. Mereka hanya menunggu kabar. Kemudian mereka menerima kabar tersebut dan mengirimkannya kembali ke keluarga Song. Namun setelah itu, tidak ada lagi pergerakan. Kemudian itu benar-benar tenang. Saat berita itu menyebar kembali ke keluarga Song, hati mereka melonjak. Apa yang paling mereka khawatirkan masih terjadi. Tidak ada berita berarti berita apa itu. Jadi keluarga Song sudah tahu apa hasilnya. Ini adalah hasil yang tidak ingin mereka lihat. Mereka masih berpegang pada harapan terakhir bahwa ketiga lelaki tua itu tiba-tiba akan kembali. Namun seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit. Bagaimana kuil Dewi Empyrean bisa tenang. Tapi masih belum ada kabar. Sedikit harapan terakhir menghilang. Sekarang mereka harus merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hal yang paling mereka khawatirkan masih terjadi. Mereka berpikir bahwa skenario terburuk adalah kincuan melarikan diri. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia terlalu optimis. Dia benar-benar bisa berurusan dengan ketiga tetua. Orang harus tahu bahwa ketiga tetua itu sudah menjadi tiga orang terkuat di keluarga Song. Ketiga tetua itu pasti sudah mati, jadi keluarga Song tidak tahu apa yang terjadi dengan kincuan. Tapi tiga senior yang sangat kuat dari keluarga Song telah jatuh di sana. Ini sudah menjelaskan banyak hal. Tapi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Kepala keluarga Song bingung. Dia tidak menyangka keluarga Songnya akan berada dalam situasi berbahaya setelah kembali ke sembilan langit. Orang lain di keluarga Song juga tidak bisa tetap tenang. Tidak ada jalan keluar. Mungkin hal-hal tidak seperti yang kita pikirkan. Jika mereka menggunakan metode khusus, kita bisa pergi dan melihat apa yang mereka lakukan. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan itu, mungkin mereka sudah membunuhnya. Seseorang berkata. Ini menghidupkan kembali harapan keluarga Song. Sekali lagi, dia mengirim orang untuk menyelidiki secara detail. Setiap gerakannya harus diselidiki secara menyeluruh. Investigasi ini membuat keluarga Song kembali bersemangat. Kali ini, mereka tidak bisa membuat kesalahan. Berita yang mereka dapatkan adalah bahwa Cu Si, King Zu, dan Tante Huang Ching telah pergi. Selain itu, kelompok Kincuan sedang dalam formasi dan tidak mau keluar. Apa artinya ini? Itu berarti Kincuan tidak bisa mengalahkan keluarga Song hanya dengan kekuatan dan hanya bisa bertahan. Karena itu, kepala keluarga tidak bisa bersikap sopan lagi. Selama mereka bisa membunuh Kincuan, maka semua pengorbanan sebelumnya bukanlah pengorbanan. Selama mereka bisa membunuh Kincuan, bahkan jika keluarga Song kehilangan 3 atau 30 orang lagi, itu akan sangat berharga. Bagaimanapun, tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, Patriark Zheng langsung memobilisasi seluruh keluarga. Mereka mengepung kuil Dewa Perang Sembilan Surga Kincuan. Entah kamu mati, atau aku hidup. Lagi pula, dia tidak punya pilihan lain. Hancurkan formasi. Saat ini, mata kepala keluarga Zheng merah. Dia berjudi. Meskipun dia tidak punya pilihan lain, dia masih merasa sedikit gila. Kincuan mengira keluarga Song akan menjadi gila. Tapi dia sedikit terkejut melihat keluarga Song menjadi gila. Namun, ada formasi Arrai di sini. Namun, dia tidak bisa hanya menonton saat pihak lain merusak formasi. Bahkan jika dia yakin dengan formasinya sendiri, dia tidak bisa membiarkan pihak lain menghancurkannya. Kepala keluarga Zheng tidak terlalu peduli sekarang. Dia ingin menyingkirkan Kincuan secepat mungkin. Jika Kincuan tidak mati, dia tidak akan bisa tidur atau makan. Dia bahkan menyesali keputusannya pada Kincuan di awal. Jika dia merekrutnya di awal, itu akan menjadi yang paling aman. Sayangnya, penilaiannya salah. Dia hanya berpikir bahwa akan ada ahli dan kekuatan yang kuat di belakangnya. Dia tidak mengira akan ada ahli di sekitarnya yang bisa membunuh keluarga Song. Sampai sekarang, keluarga Song tidak begitu mengerti mengapa Kincuan bisa membunuh ketiga ahli keluarga Song. Kincuan berjalan ke depan formasi. Meski dipisahkan oleh formasi, mereka masih bisa melihat keberadaan satu sama lain. Halo, kepala keluarga Zheng. Kincuan tersenyum dan menyapanya. Meskipun Kincuan ingin menghancurkan keluarga Song. Tapi sekarang, sepertinya keluarga Song lah yang akan menderita kerugian atau ketakutan. Dia menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Namun, melihat kekuatan orang-orang di luar. Kincuan tahu bahwa jika formasi itu rusak, mereka tidak akan mampu menanganinya. Sebelumnya, berurusan dengan tiga sudah menjadi batas mereka. Selain itu, mereka memiliki banyak keuntungan. Tapi sekarang jumlahnya sangat banyak. Ada lebih dari seratus dari mereka dan mereka semua ahli. Apalagi, ada sekitar 30 orang yang sekuat ketiga lelaki tua itu. Ini menakutkan. Jadi sekarang, Kincuan harus mempertahankan formasinya. Ini baik-baik saja. Ini adalah kekuatannya dan dia merasa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hal utama adalah Array Deforming Beast. Bagian yang paling menakutkan dari Array Deforming Beast ada di formasi. Kamu sudah dikelilingi oleh kami. Jika kamu bersedia bergabung dengan keluarga Songku, maka semua yang sebelumnya akan dihapuskan. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Kepala keluarga Zheng berkata dengan serius. Tapi Kincuan tahu bahwa ini hanyalah sebuah kalimat. Sekarang, kepala keluarga Zheng hanya punya satu pilihan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Tidak ada kompromi. Kincuan tersenyum dan menatap kepala keluarga Zheng, apakah kamu percaya kata-katamu sendiri? Apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Ayo, mari bertarung sampai mati. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Hancurkan formasi. Kepala keluarga Zheng melihat bahwa tidak ada peluang untuk menipu formasi, jadi dia memutuskan untuk menggunakan metode yang paling langsung. Master Formasi Menyerang. Master Formasi ini tidak sederhana. Dia adalah salah satu dari sedikit Master Formasi di keluarga Song dan dia memiliki pencapaian besar dalam formasi pertahanan seperti itu. Master Formasi ini mempelajari formasi dengan serius. Dia mencari cara untuk memecahkan formasi. Kincuan pertama kali melemahkannya. Dia bahkan menyerang untuk mengacaukannya. Kepala keluarga Zheng mengirim tiga ahli untuk menangani pelecehan Kincuan untuk memastikan bahwa lelaki tua itu merusak formasi. Mereka bertahan melawan Kincuan. Tapi ada juga arrai devoring bis. Kemudian, tragedi menimpa lelaki tua itu. Uh! Tenggorokannya hancur dan lehernya hampir patah. Orang tua itu membuka matanya dan jatuh. Dia bahkan tidak melihat apa yang menyelinap menyerangnya. Orang tua itu serius. Dia adalah seorang master formasi, tetapi wilayah kultifasinya tidak rendah. Namun dengan kekuatan sebesar itu, dia justru dibunuh oleh hal yang tidak diketahui. Ekspresi kepala keluarga Zheng sangat jelek. Hancurkan formasi, hancurkan formasi, gunakan harta untuk menghancurkan formasi. Mereka tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mati. Semangat rendah dan jika ini terus berlanjut, keluarga Song bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Beberapa orang mulai menggunakan harta. Tapi Kincuan memiliki batu mata arrai binatang suci. Mereka memiliki harta untuk menghancurkan formasi. Tapi Kincuan juga memiliki formasi pertahanan, harta untuk memperkuatnya. Tidak diketahui apakah harta yang mereka ambil kali ini tidak cukup baik atau apakah itu karena setelah Kincuan mencapai alam nirvana, arrai devoring bis juga mencapai alam nirvana. Singkatnya, formasi itu sangat kuat dan menakutkan. Dalam waktu singkat, pihak lain telah menggunakan harta untuk menghancurkan formasi enam kali tetapi tidak merusak satu lapisan pun. Kepala keluarga Zheng tidak bisa tetap tenang. Jika mereka tidak bisa menghancurkan formasi, mereka tidak akan bisa menghilangkan ancaman ini. Di masa depan, keluarga Song hanya bisa menunggu kematian. Terima kasih telah menonton!